Kompetisi Liga 1 akan berjalan tanpa ada degradasi, menyusul keputusan rapat Komite Eksekutif PSSI yang menghentikan keberjalanan Liga 2 dan Liga 3 pada 2022 hingga 2023. Keputusan tersebut disampaikan melalui laman resmi federasi, seusai rapat Komite Eksekutif di kantor PSSI pada Kamis 12 Januari 2023. Keputusan rapat Eksekutif PSSI yang menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Manager Klub Liga 2 FC Bekasi City, Hamka Hamzah, menuntut transparansi terkait keputusan yang berdampak pada peniadaan degradasi dan promosi tersebut. Padahal sebelumnya Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, telah menjelaskan tiga faktor yang mendasari keputusan penghentian Liga 2. Tidak hanya FC Bekasi City yang menduga hasil keputusan tersebut tidak transparan. Nada yang sama juga dilontarkan oleh manager Persikura, Yan Mandenas, yang menyebut penghentian kompetisi Liga 2 terkesan terburu-buru. Keputusan penghentian Liga 2 dan Liga 3 yang berdampak pada peniadaan degradasi Liga 1 juga memunculkan kekhawatiran lain. Menurut jurnalis olahraja senior Anton Sanjoyo, keputusan yang diambil dalam rapat Exko tersebut akan menghilangkan esensi kompetisi. Ia juga mengkhawatirkan adanya kemungkinan jual-beli pertandingan selepas peniadaan degradasi di Liga 1. Terima kasih telah menonton!